Mempelajari atau mendalami kemudian menggali sejarah tentang dalam balingkang karena itu sangat berhubungan dengan teologi, ketujuanan, keyakinan yang juga sangat berhubungan dengan kebudayaan adat Sebelum aku mengukurasi budaya antara Cina dan Bali yang kemudian akhirnya akan mempengaruhi seri-seri teologi maka yang pertama yang ingin saya sarankan bahwa satu, bahwa kita harus bedakan antara mitos dengan teologi teologi Hindu itu kayak apa, teologi Hindu itu ketuhanan Hindu, widitatu Hindu itu kayak jangan sampai kemudian diganti-ganti, digeser-geser dengan mitos mitos itu sering ya memang kadang-kadang kalau ide bertara-bertari kadang-kadang dimitoskan kadang-kadang bertara siwa pun dimitoskan, dipersonifikasikan nah itu kemudian pada saat kita berbicara soal agama itu harus kita berpedohan pada teologi, pada wedah ya bukan kepada mitos-mitos yang berikutnya, yang kedua adalah kalau kita berbicara tentang menggali sejarah apalagi sejarah yang lebih dari seribu tahun yang lalu sekitar seribu, seribu enam ratus tahun yang lalu begitu kejadiannya misalnya itu memang harus kita bisa menggali, menginventerasi data-data apakah lontar-lontar, apakah persasti-persasti apakah apalah itu benda-benda yang paling terdekat dengan peristiwa itu itu supaya bisa menjadi kebenaran jangan mereferensi kepada hanya buku-buku yang baru ditulis baru lima puluh tahun yang ditulis, tiga puluh tahun yang ditulis dan mereka buku-buku itu dari mana dapat itu harus diteliti terus itu sebenarnya kalau kita ingin mendekati supaya mendekati kebenaran tapi kalau melihat untuk menggali sejarah-sejarah yang sebenarnya tidak mungkin, tidak mungkin mendapat kebenaran yang seutuhnya kenapa? karena perlu juga diingat bahwa setiap penulisan sejarah apalagi yang sejarah yang ribuan tahun yang lalu sejarah baru yang masih sekarang-sekarang ini kadang-kadang tidak jelas misalnya Super Semar tidak jelas banyak yang tidak jelas sejarah Bali pun kadang-kadang tidak jelas sejarah kemerdekaan kadang-kadang jelas mana Petran, mana tidak sering banyak tidak jelas misalnya nah oleh karena itu sejarah itu memang banyak juga ya istrinya jadi mungkin 35 persen istri satu sejarah yang benar kemudian juga 35 persen misalnya histori ceritanya dia di mereka yang bercerita kemudian sisanya 30 persen kadang-kadang masih menjadi misteri oleh karena itu kita harus berhati-hati tetapi menurut pendapat saya bahwa hubungan Cina dan Bali ya kebudayaan Bali itu kita bisa lihat dari dari apa namanya Padre Cina dan kemudian saya berkunjung ke Cina baru Banyu ini memang khusus ke ke tempat-tempat ini apa peningkalan-peningkalan sejarah disitu saya melihat Padawang Nale disitu persis seperti di Bali Padawang Nale saya juga melihat suku Padme sananya pelikih-pelik Padme disitu disitu relip-relipnya Padre Cina banyak disitu dari situ kemudian Vesbolong dan ini memang tidak bisa dipungkiri dan sedangkan apa namanya dalam Bali dengan Kang Chingwi ini ya itu memang saya percaya itu suatu hal yang terjadi karena kenapa karena Barong Landung itu sudah sudah sejak zaman-zaman dahulu dan dipersonasikan kemudian Barong Landung yang wanita aneh istri itu memang persis itu apa namanya wanita Cina wanita Cina nah ini tidak bisa dipungkiri sehingga semoga tidak lagi terlalu banyak menaksiran sehingga akan menjadi masyarakat kita semakin bingung marilah kita sekarang sekali lagi kita cari kebenaran-kebenaran yang lebih kuat dengan data-data empiris kemudian data-data persasti kemudian tulisan-tulisan lontar-lontar yang paling dekat dengan peristiwa itu kapan ditulis kapan persasti itu kapan benda-benda itu ada nah kemudian dalam balingbang ini kapan jamannya nah seperti itu disitulah kira-kira baru kita akan bisa paling tidak sejarah itu bisa kita dapatkan mendekati kebenaran paling tidak kalau sudah kita bisa kebenarannya kita bisa capai 80% untuk penulisan sejarah yang ribuan tahun begitu itu sudah bagus selamat menikmati selamat menikmati